Ini saya perlu sepidol warna biru Oh, raono Udah, gak apa-apa, kita lanjutkan Nah, sekarang kita lihat Karena disuruh membuat normal Maka otomatis disini A Berapa? 5 minggu B, 5 minggu Kamu masukin dulu Oh, A, 5 minggu Kenapa? Karena normal B berapa? 5 minggu C, 4 minggu Taruh di bawahnya D, 4 E, 2 F, 4 G, 6 H, 3 I, 3 Oke, Anda sudah isi semua Nah, sekarang saya akan mengisi dua ini Ingat, yang di atas adalah earliest start Yang di bawah adalah latest start Yang disini, earliest finish, latest finish Untuk A Tapi kalau untuk B Ini earliest start, latest start Earliest finish, latest finish untuk B Kan kerjaannya 5 minggu Berarti 0 tambah 5 Ini kan gak ada nih Belum 0 tambah 5 5 Ya kan? Berarti disini masuk Ditulis 5 Nah, dari pekerjaan fondasi Masuk ke tiang Oke Ini Anda tambahkan dengan ini 5 tambah 5 10 Ingat Kalau pergi ke sana Ditambah 5 tambah 5 10 Berarti Anda masukkan disini 10 Oke Kemudian 10 tambah 4 Taruh disini 10 tambah 4 14 Ini 14 Oke Taruh disini 14 tambah 6 14 tambah 6 20 Sebentar, jangan taruh dulu Karena ada 2 cabang Ada 2 cabang Berikutnya 5 tambah 4 Taruh disini 5 tambah 4 9 Oke Taruh 9 tambah 4 13 Oke, 13 Taruh dulu Jangan taruh dulu Karena ada 2 cabang Ini 10 tambah 2 12 Oke Kalau ada 2 seperti itu Anda pilih yang Lebih besar Karena Anda lagi bergerak ke kanan Mana yang lebih besar 13 13 tambah 3 16 16 sama 20 Pilih yang mana 20 20 tambah 3 20 tambah 3 23 23 23 Berarti Anda bekerja kesini Sekarang Anda bekerja kesana Berarti Anda kurangkan Anda pilih yang lebih ke kecil Ini 23 Sama Di bawah juga 23 23 23 Bukan ditambahin 3 Tapi 23 Kurang di 3 Sama dengan 20 Anda tulis 20 Oke Disini 20 Dikurangi 6 Ini 20 Dikurangi 6 Berapa? 14 14 14 kurangi 4 10 10 Oke Ada 2 nih Jangan terus dulu Disini 13 Kurangi 2 11 11 Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak 20 Oh iya Sorry 20 kurang 3 17 17 17 17 kurang 2 17 kurang 2 Sama dengan 15 Oke Disini Ada 10 Ada 15 Pilih yang mana 10 Ingat Pilih yang lebih Kecil Berarti 10 10 kurang 5 10 kurang 5 5 Kita dulu Ada 2 cabang Oke Ini 17 kurang 4 13 Berapa? 13 Taruh disini 13 13 kurang 4 9 Berarti 13 kurang 4 Sama dengan 9 Ada 2 pilihan 9 Dan 5 Mana yang lebih kecil? 5 Berarti ada 5 5 kurang 5 disini 0 0 Inilah cara mengisinya Yang tidak ada di catatan Anda Sekarang Saya kasih tahu Apa maksudnya Perhatikan A Itu adalah Memasang fondasi Ya Artinya Memasang fondasi Paling lambat Atau paling cepat Dimulai hari ke 0 Paling cepat Selesai minggu ke 5 Paling lambat Dimulai minggu ke 0 Paling lambat Selesai minggu ke 5 B Apa itu B? Memasang tiang Ini artinya Memasang tiang Paling cepat Dimulai minggu ke 5 Paling cepat Selesai minggu ke 10 Paling lambat Dimulai minggu ke 5 Paling lambat Selesai minggu ke 10 Terakhir C C itu Pak Memasang instalasi air Apa artinya Memasang instalasi air Paling cepat Dimulai minggu ke 5 Paling cepat Selesai minggu ke 9 Paling cepat Eh, paling lambat Dimulai minggu ke 5 Paling lambat Selesai di minggu ke 13 Gitu Dan begitu seterusnya Perhatikan Ada jalur Dimana yang atas Dan bawahnya sama Ya kan Ini yang disebut dengan Jalur kritis Apa itu jalur kritis Jalur yang tidak ada Toleransinya Contoh Ini kan Masang instalasi air Artinya Pada saat Anda Memasang instalasi air Lihat Paling cepat Selesai Minggu ke 9 Tetapi boleh Kalau Anda Selesaikan Sampai minggu ke 13 Berarti ada toleransi 4 hari Berarti Paling cepat Selesai minggu ke 9 Paling lambat Selesai minggu ke 13 Artinya Masih ada toleransi itu Tapi lihat B B itu adalah Aktivitas Memasang ti Tiang Aktivitas B ini Tidak ada toleransi Pokoknya Paling cepat Selesai minggu ke 10 Paling lambat Selesai minggu ke 10 Itu namanya jalur kritis Jadi tidak ada toleransi Mau cepat Mau lambat Minggu ke 10 Harus selesai Sama D D itu apa Mau masang dinding Mau cepat Mau lambat Minggu ke 14 Itu harus selesai Ini juga sama Mau cepat Mau lambat Minggu ke 10 Masang dinding Itu harus dimulai Ini kan buat dinding Ini yang mulai Ini selesai Ya kan Ini buat apa nih Buat C Buat masang air Ini mulainya Ini Selesai Ngerti ya Kalau begitu Dimanakah letak jalur kritis Jalur kritisnya Ada di A, B, D, G, I Kenapa? Karena Sama ini Berarti jalur kritisnya itu adalah A, B, D, G, I Pertanyaannya Berapa lama proyek ini selesai? Kita hitung saja A, berapa hari? A, berapa hari? 5 5 B, 5 minggu C, D, 4 G, 6 I, 3 I, 3 Berapa? 5 tambah 5 10 Berarti 23 Jadi pertanyaannya terjawab Jaringan kerjanya mana? Ini Kemudian Jalur kritisnya mana? A, B, D, G, I Gitu Pertanyaannya Kalau saya membangun rumah ini Atau toko ini Berapa lama dia selesai? Saya selesai Dalam waktu 23 minggu Kalau Anda mengerjakannya Secara normal Bagaimana Pak Kalau dipercepat? Anda hitung lagi dari sini Gak apa-apa Hanya ganti ininya saja Anda hitung dari sini ke kanan Balik lagi ke kiri Tentunya gak 23 minggu dong Iya Bisa juga normal Bisa juga dipercepat Ada juga orang yang kayak gini Ah, saya mau setengah normal Setengah dipercepat Berarti setengah normal Anda bikin dari sini Setengah dipercepat Anda bikin ini Ada juga kan orang yang opsional Yang lain normal aja Pak Tetapi tolong Untuk saluran air dipercepat Gitu kan? Ada yang kayak gitu Berarti kan yang lain normal Yang ini gak pake ini Dia pake yang ini Misalkan seperti itu Nah Ini Pertanyaan berikutnya Berapakah Berapakah Waktu penyelesaian Dan total Biaya normal Nah Waktu penyelesaiannya Itu adalah 23 minggu Nah ini Sekarang kita hitung Biayanya Gampang Kita hitung biayanya kan ini normal nih Serat Berarti biaya langsung Biaya langsung BLSK Berapa? Gampang Ini Tambah ini Tambah ini Tambah ini Semua ditambah ya 500 Tambah 250 Tambah 600 Begitu Serta Sehingga didapat 3450 Ini biaya langsung Sekarang Saya menghitung biaya tak langsung Nah Biaya Tak Langsung Nah Ingat Dalam soal Biaya tak langsungnya Kan ada 23 minggu Kenapa nak mati? Ada 23 minggu Berarti Dari minggu pertama Sampai minggu ke 10 Biaya tak langsung Minggu pertama Sampai minggu ke 10 Itu kan 200 per minggu Oh kalau begitu 200 dolar Dikali 10 minggu Iya gak? Sama dengan 2 Ribu Oke Ingat Kita gak 10 minggu Kita melakukannya kan 23 Minggu Berarti masih ada berapa minggu lagi? 13 Nah biaya tak langsungnya kedua Berarti kan 23 Dikurangi 10 Dikali 100 Itu kan sama saja dengan 13 Kali 100 Dapat? Seribu Tiga ratus Berarti berapa Total biaya yang harus Dilakukannya adalah Tiga ribu Tiga ribu Tiga ratus Biaya tak langsungnya Nah otomatis Total biaya yang harus dilakukan Tiga ribu Tiga ribu Tiga ribu Tiga ratus Lima puluh Ditambah dua ribu Ditambah Seribu Tiga ratus Totalnya adalah Nama ribu Tujuh ratus Lima puluh Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa Kalau saya membangun Dengan Cara Normal Maka Bisa selesai dalam waktu Dua buuh tiga minggu Dan mengeluarkan biaya Six ribu Tujuh ratus Lima puluh Inilah Yang disebut Sebagai Ini menjawab Sampai yang C ya Ya Menjawab sampai yang C Silahkan Dicatat Terimakasih Terima kasih